Terima kasih telah menonton! Peristiwa ini berlangsung di jalan dekat rumah sekaligus lokasi pemakaman Lukas NMB. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Victor Makbon yang memastikan penyebab kebakaran itu juga berada di lokasi kejadian. Makbon menerangkan, hari ini pihaknya mengantarkan rombongan pengantar jenazah dari kediaman Lukas NMB ke rumah masing-masing warga. Sudah ada masyarakat yang diantarkan sampai ke Abepura dan Sentani. Namun di tengah pelaksanaannya terjadi insiden kebakaran satu unit mobil truk yang diduga karena kelebihan muatan kemudian tidak kuat menanjak dan tergelincir ke sebelah kiri jalan, akibat gesekan yang terjadi hingga menimbulkan percikan api, ungkapnya. Lebih lanjut, Makbon mengatakan, percikan api muncul setelah adanya gesekan di bagian truk. Kami langsung mengirimkan water cannon untuk padamkan api yang menyala, katanya. Karena sudah gelap, giat pengantaran ini akan kami lanjutkan kembali esok hari, sudah kami koordinasikan dengan panitia. Hari ini sebanyak tiga truk sudah kami antarkan ke rumahnya masing-masing diantaranya ke Sentani dan Abepura, dan yang gunakan sepeda motor juga sudah mendahului pulang, pungkasnya. Jangan lupa untuk mengembalikan percayaan tersebut. selamat menikmati download Tribune X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia